Perhatian, perhatian, pintu studio tonight show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Tapi jujur Om Indro, Om Indro sendiri lihat Blue Ketek dulu seksi beneran atau emang? Seksi, seksi. Oh iya? Sekarang lihat orang Blue Ketek? Masih seksi gak? Masih. Wuhh, orang lama begitu ya? Terserah gue. Iya, iya, gue nanya. Cuma nanya. Gue gak ketumbuh lagi Blue Ketek. Hah? Tumbuhin dong. humour bye, oooaah, ooooaah, 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 ooooaaah, ooooooo ahhhh, ooooah, selamat datang di tonight show premiere... Gazacz schreiben! Ya sama musik kalo ada pake jazz nih Tumbe nih. Pake jazz. Nggak jaket. Udah ganti baju tadi sore mereka abis tunas show yang reguler. Nggak usah dijelasin. Black pack. Tapi kan lagi-lagi ada pergantian pemain di setiap premiere sama reguler. Oh drama-nya Selmy ya. Selmy kan dia hitungannya terangkat lah dia. Emang dulunya dia? Lu jadi color ijo dia dulu tuh. Ini lampu merah itu. Iya pake daun pelar dong color ijo. Ini lampu merah lu. Kok lampu merah sih? Kok color ijo? Itu kapak merah. Oh itu kapak merah ya? Kalau jauh-jauh-jauh banget. Gue ngomong orang silver lagi jauh banget. Kita nggak nyambung gak? Udah lupain aja lu tuh. Ya kan? Kalau kapak merah kan yang lupa. Ya kan ada di Coca-Cola. Ya perempatan Coca-Cola orang belai gitu. Kalau yang color ijin. Yang ngelol dia pake coloran doang. Masuk rumah-rumah orang. Itu apa kayak jin-jin. Loh tanya orangnya aja gimana? Gimana sih? Terus yang dulu pake daun pelor. Itu ngerampok atau apa ya waktu itu ya? Daun kelor. Ini gak keliatan. Nyuri. Nyuri kan? Ya. Lu daun pelor apa sih? Daun kelor. Dia bilang daun pelor. Mempel molor. Dan kita malam hari ini. Kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Ini juga dulunya color ijo nih dia. Seorang David Lenyor. Lu sambung-sambung. Yang karyanya-karyanya tak pernah lekang oleh waktu. Bahkan setiap celutukan yang mereka ucapkan dari ketiga orang ini. Kita dengar terus dan menjadi jargon sepanjang masa. Ya. Hebat sih. Kayak. Emang gue pikirin. Orang anak pendidikan di bar-bar pisan. Maju merah jangan sampai lolos. So please welcome. The one and only Om Indro. Yeay. Apa sih dia? Gue juga gitu. Gue hormat banget sama Om Indro. Luar biasa. Om Indro. Om Indro. Baju merah jangan sampai lolos atau lepas? Lolos. Lolos. Lolos ya. Tapi kan om kasino kan. Almarhum dulu bilangnya lepas. Kasino kan se-senak mulut dia. Ntar kalo si Udi mana kadang-kadang lolos. Kadang-kadang lepas. Lepas. Tapi ini mau nanya. Kudanya ditero gimana tadi? Di bawah. Lagi kepengen keliatan kayak Tantowiah. Serif. Kayak serif ya. Om Indro baru liat dia. Oh gak persis Tantowiah Yahya. Tadi ada yang bilang. Lu kayak Tantowiah Yahya lu. Oh siapa yang bilang? Ada temen gue di situ. Lu keren kayak Tantowiah Yahya tadi. Dilihat dari pakai sedotan dari depan. Aduh. Om Indro sehat ya? Insya Allah. Insya Allah. Ya bener-bener selalu sehat. Kita selalu mendoakan Om Indro. Kalau seneng-seneng begitu ngeliat dia makin sehat. Masih aja Om Indro. Masih aja. Ya Allah normal kali. Tapi itu yang selalu kita bilang bahwa. Setiap ketemu Om Indro ada satu lagi insight. Insight baru lagi. Tentang kehidupan. Tentang kehidupan. Tentang percintaan bahkan. Pernikahan semua komplit. Ya Allah. Kenapa anak lu gak lo bawa hari nih ada? Karena ada lakinya. Ya emang kenapa? Ya gak apa-apa. Masa? Dia masih ngincar ya? Hah? Masih ngincar aja ya. Masih terobsesi nih ya. Obsesi. Lo kayak obsesi punya mertua kayak lu. Om Indro beneran. Makanya lu dari dulu gak mau terus terang sih sama gue. Gue kalau lu terus terang gue pilih lu. Oh. Bener lu. Kalau dari dulu lu ngomong gue pasti pilih lu. Kenapa Om Indro? Hah? Kenapa? Ya karena gue belum kenal sama yang sekarang. Karena. Ya kenal sama yang sekarang. Karena yang sekarang. Dari dulu kalau lu ngomong. Iya bener bener. Gimana tuh kak? Sedih gue. Apa dikasih back sound sih udah cuma bercanda doang heran deh. Oke sekarang kita ngebahas lebih ke seletukan. Banyak sekali tadi jargon-jargon. Yang sebenernya gue yakin banget ini tidak di plan untuk menjadi jargon. Tapi adalah ya itu sekenanya Om Kas. Apa skript itu? Sebetulnya ada dua. Ada dua. Ada yang kita rencanakan tapi ada yang enggak gitu. Jadi kayak misalnya apa ya. Gila Luntro tuh gak direncanain. Gila Luntro. Tapi kayak misalnya apa ya. Emang gue pikirin. Itu kita rencanain. Jadi gara-gara ada temen kita. Dari luar. Kemari biasa kan orang Indonesia kalau dari luar. Kemari kan lebih barat daripada kita kan. Daripada yang barat. Like I care. Like I care. Oh my god. Kita ini bolak-balik. Oh lagi top kali di sana. Kita topin di sini yuk. Tapi jangan like I care. Emang gue pikirin. Itu siapa? Yang pertama siapa? Ya kita. Ya maksudnya kan ada tercetus dari satu orang. Biasa dari siapa dulu. Kalau emang gue pikirin aku kebetulan. Oh. Tapi ada banyak kayak misalnya. Yang mana tahan. Geng Sidong. Jadi judul akhirnya kan? Jadikan judul. Itu kita kepengen itu jadi idiom juga gitu. Geng Sidong. Kayak gitu-gitu. Itu kita kepengen. Tapi kalau. Kayak misalnya Gila Lundro itu. Itu enggak. Itu. Tiba-tiba jadi terkenal gitu. Sama. Gila Lundro. Yang baju merah. Yang kantel lolos itu. Itu juga enggak sengaja. Karena. Itu kan sebetulnya spontan tuh. Uhuy. Kan itu sebetulnya uhuy. Spontan. Spontan. Supaya balans. Jadi. Jadi. Enggak direncanain. Gue mau bilang spontan lah gitu. Uhuy. Untung gue enggak bilang uhuy. Spontan. Spontan. Gitu aja. Apasah Adal Bintit kecoa bunting gitu. Itu direncanain. Oh itu direncanain. Itu sindir. Jadi dulu. Kita bilang. Bacingan. Gitu enggak boleh. Di TV. Eh di film enggak boleh. Maaf nih. Tapi sekarang juga enggak boleh. Enggak boleh. An itu. Enggak boleh. Nah kita kepengen. Apa ya. Kita maki. Tapi dia enggak bisa bilang bahwa itu memaki. Gitu. 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 Jadi itu memang. Begitu itu lolos. Gitu seneng banget. Iya. Ya kan. Ada. Kadal bunting apa. Kacowa bunting. Kadal bunting apa. Segala babi ngepet apa. Itu. Itu sebetulnya. Sindiran terhadap. Itu. Terhadap waktu itu dunia film. Enggak boleh tuh ada kata-kata. Luar kata-kata. Tapi. Ini ngomong-ngomong kan. Engg ini kebetulan seneng banget sama film-film. Film dari warkop ya. Apa aja. Ji yang lo suka judulnya pendi. Ada mana tahan. Itu yang tadi disebut Om Indro. Yang mana filmnya yang mana itu. Kakak. Maju Mundur. Maju Mundur. Apa tuh. Maju kena mundur kena. Iya maju kena mundur kena. Iya apa lagi. Kak. Tolong lah. Aku pelupa kak. Aku pelupa kakak. Abis nama orang. Bukan pelupa. Lu emang ga nonton. Aku nonton dong kak. Mana lawakan dari warkop yang paling lo. Ingat apa. Yang itu. Yang kalau misalkan naik apa. Terus. Apa sih gak tau. Aku takut. Aku takut. Iya. Aku nonton. Siapa yang ga nonton warkop. Maksudnya nonton. Maksudnya aku masih baby. Oke. Zaman lebaran itu mau. Kan dikuter lagi kan. Terus. Jangkrik tuh udah. Om Indro. Om Indro. Dimana tahan jadi anak emas sutradara. Yang lain rata-rata take 20 kali, 10 kali Om Indro. One take oke. Bener ya gitu Om Indro. Jadi hari pertama tuh. Lu pernah liat gak kalau di WA tuh. Sep. Gua di taksi tuh. Sepi am. Oh iya. Itu tuh. Itu one take. One take oke tuh. Wow. Close lagi langsung. Biasanya kan kita ngambil kan kayak gitu kan. Master ya. Ini engga karena memang udah itu diambil langsung. Close. Close kayak gitu. Itu one take oke. Sementara gua ngecek yang lainnya. Itu kan di taman mini itu. Aha. Gua siang. Dono kasino pagi tuh. Dia di dalemnya. Kasino sama Nanu. 28 take. Eh buset. Itu sih Nanu tuh. Tapi adegannya simpel gak? Iya itu sih apa tuh. Adegannya. Yang sampai 28 kali take tuh. Ngamen, ngamen. Adegannya ngamen. Nanu sama kasino. Terus Dono adegannya motret. Sampai nyebur-nyebur ke kolam tuh. Sampai nyebur ke kolam. 12 take. Terus pada ini guys sama Om Indro. Kok Om Indro gak take sampe segitu banyak? Orang kan gini. Dulu ada namanya sutradara Nabi Ismail. Itu terkenal di dunia film paling galak. Killer. Tapi yang namanya komedi. Waduh. Dia pokoknya jaminan mutu. Tapi treatmentnya ke War Cop juga galak? Sama galak. Itu kalau marah ya. Walaupun akhirnya kita deket. Deket banget kita. Dianggap anak malah sama dia. Jadi. Dia kalau marah ya. Eh. Serius ya serius. Ini film lebih mahal dari hidup lo. Lo tau gak? Di jabarin. Di jabarin gitu. Eh ya. Lo lahir. Lo lahir. Susu lo. Segala semua apa. Extra pudding apa segala macem. Rumah sakit apa segala macem. Sampai sekarang kuliah apa segala. Taruh berapa miliar. Ini film lebih mahal dari itu. Enggak. Kecil banget gak gitu. Tresher. Tapi yang lucu banget sih orangnya. Nah. Itu. Jadi kita kalau dimaki. Kita kasih gini nih. Goceng. Jadi ini hari. Kok ngumpulin duitnya gitu? Ini hari. Lo dapet berapa lo? Tau udah 100 ribu lebih. Tapi bakunya banyak. Masino. Lo berapa? Gue cuman 10 ribu. Paling baik tuh emang gue. Tapi setelah dari dulu banyaknya galak-galak ya. Mungkin sekarang segalak itu mungkin biasanya mental health ya. Tapi gini galaknya ya. Galak bener-bener memang galak. Tapi kita tau bahwa dia. Maksudnya baik. Ngedidik gitu loh. Ngedidik. Dia ngedidik banget. Di antara bertiga itu yang paling sering banget ulang-ulang take-nya. Kalau udah gabung bertiga nih. Udah sering bertiga. Salah mulu. Ada aja gitu ya. Sering ulang. Kasino. Udah paling panjang juga biasanya kata-katanya ya. Kasino tuh orang yang. Konsep dia konsep panggung. Jadi ulang pun juga pasti beda gitu ya. Iya kan. Kita salah ulang lagi beda lagi gitu. Misalnya ketemu sama orang. Kita ketemu sama orang. Ini sutradara udah apal tuh. Orang ini nungguin kriyu belakangnya kan kata-kata kasino. Kasino berubah kata-katanya. Orang diem. Kriyu belakang. Woy nyawet. Kasino kan juga gitu tuh betawi banget. Nyawet woy. Ngomorain tuh sutradara. Lu nyong salah. Sampret. Dia nungguin belakangan lu ngomong dari tadi apaan. Gubang lu lu gue liat lu. Dulu pas syuting itu kan belum banyak kamera handphone ya. Tapi gimana suasana sekitar tuh pada nonton. Pada minta foto tanda-tanda gitu gak sih Om Indro? Waktu pertama-pertama enggak lah kan kita baru ngetopnya gitu. Setelah film kedua ketiga tuh mulai itu. Rame di lokasi. Rame. Dulu gue kecil selalu nonton di Linggarjati. Begitu film warga keluar pasti nonton sama sekeluarga gue. Kemana maksudnya ke lokasi syuting? Enggak. Linggarjati tuh bioskop. Ada di Rao Mangun. Di belakang rumah gue. Oh iya? Ih. Linggarjati di belakang rumah gue. Tuh gitu lu langsung main ke tempat Om Indro. Langsung ketemu orangnya. Berani-beranian. Tapi betul loh Om Indro. Ini kan kita mikir kan lu kecil kita nonton Om Indro di layar lebar gitu. Yang kita ngefans banget. Tapi tuh sekarang di depan ngobrol gitu. Berasa kayak gimana ya. Kita sempet ngobrolin ya waktu itu. Kita ngomongin ini. Shooting bareng gitu. Shooting bareng sama Om Indro tuh kayak rasanya. Kok bisa ya gitu. Mamaku aja sampe. Ya Allah kok bisa sih nak. Kamu shooting bareng sama Om Indro. Dia gak tau. Dia gak tau. Ape tiktok banget. Padahal kita santai-santai. Enak-enak aja kita. Di saat kita ngomongin tau. Kita ngomongin ngegibar belakangnya. Kita sepul aja di depan Om Indro. Tapi ini komplimen. Maksudnya kita bener-bener sangat menghormati Om Indro. Dan juga ya para almaklum ya. Karena memang kita ngefans banget. Dari kecil sampai sekarang. Bahkan gue bener-bener fans idola banget sama Warkop. Terima kasih. Berarti apa Warkop Mania ya. Gue nungguin belakang. Kan gue bukan kasino. Ditetep. Gila. 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 Farnas. Nuru Arifin. Gila. Gila. Selera kita sama Om Indro. Ini dipilm apa ya? Banyak dia, lumayan banyak. Bukannya yang lain gak cantik, yang lain semua cantik. Tapi? Smart. Warkop kan ikut memilih gitu. Yang paling perlu juga smart ya. Karena tektoknya kan. Terus kenapa kok Fortunella Om Indro? Fortunella tuh waktu itu memang dari produser. Dia tuh masih baru di Indonesia. Gimana ngomong Indonesia masih susah. Masih umur 16 tahun. Waduh. Dia hanya main selama hidupnya dia. Hanya main di warkop sama di nyiblorong. Tapi bulu ketek selalu gondrong ya? Ya itu 15 tahun udah ada bulu ketek. Kenapa gini ya kak? Tapi emang zaman dulu emang bulu ketek tuh seksi. Jadi bulu ketek itu seksi jaman dulu. Kalau misalkan dia syuting gak ada bulu ketek. Dia pernah ditambah gitu gak? Enggak. Enggak. Enggak kan kirain emang jadi ikonik gitu. Jadi harus ditambah. Pernah waktu itu mau ditambah pake bulu mata palsu. Tapi gak keliatan sih. Lentik, lentik, lentik. Gini. Takutnya kalo pake bulu mata palsu keteknya ngedip. Tapi berarti keteknya. Keteknya masih gini dong berarti. Nah itu makanya maksud aku kayak apa sih kriterianya untuk bisa lolos gitu. Gak, kalo bulu ketek gak harus. Tapi ketika orang yang punya bulu ketek gak usah dicukur gitu aja. Tapi jujur Om Indro. Om Indro sendiri liat bulu ketek dulu seksi beneran atau emang? Seksi. Oh iya? Sekarang? Masih seksi gak? Masih. Orang lama begitu ya? Terserah gue. Iya iya. Cuma nanya. Cuma nanya. Gue gak ketumbuh lagi bulu ketek. Hah? Tumbuhin dong. Tumbuhin. 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 Lagi masa iya ga gue samber. Dia bilang gue gak tunggu. Ya gue gak tunggu lagi. Ya kan harus gue samber. Itu kan set up. Set up. Kepala itu. Tensline. Tapi kok yang beneran niat kayaknya. Kalau ngomongnya kayak aku, gue gak tunggu lagi. Gitu. Udah, udah, udah cukup. Aduh. Udah. Tapi banyak yang bilang lalu, di trio warkop ini yang paling ganteng ini Om Indro. Iya maksudnya ya, dulu minta keindulan seperti itu, bahkan keluarga gue sependapat bahwa yang paling ganteng ini Indro gitu. Ya dibandingin. Gak gitu juga. Gak artinya, ya kalo gue jujur aja sampe terakhir-terakhir gue mikir gitu. Sebetulnya kalo cantik kan kita sepakat banyak yang sama lah. Kalo ganteng kan enggak. Percaya gak? Gimana, gimana ya Om Indro? Jadi gini, standar ganteng misalnya siapa ya? Ariwibowo. Ariwibowo gitu. Tapi belum tentu loh, ada yang enggak tuh. Ada yang, ah muka gitu ya. Ah gak ganteng lah gitu ya? Iya. Kalo cantik itu lebih banyak ini. Lebih banyak sama. Iya sih, iya juga kan. Gitu, gitu. Jadi gue kalo ketika dia ambil ganteng, ah jangan percaya lah. Gitu. Ntar ya, gue berasa ntar ya. Lupa diri. Diantara tiga itu yang paling dikerubutin fans-fans cewek siapa gitu aja. Mas Indro kan? Di. Dono. Oh iya. Dono. Dono. Ya kenapa semuanya terdiam ya? Karena lucu kan. Dono lucu kayak gitu. Orang gemes gitu. Orang lucu kalah. Orang ganteng kalah seorang lucu biasanya. Dan aku mungkin peran aku rada sepak kali ya. Agak rada. Belagu orang payah. Songong, belagu. Iya kan. Kalo Dono emang karakter tertindas. Lugu gitu. Dono tuh disenangin. Terutamanya. Sekarang gini aja. Film Warkop itu dipilangin film Dono. Iya sih. Aku waktu itu gini. Iya aku sering banget nonton film Dono. Ada Indro juga loh. Iya iya maksudnya Warkop. Itu tuh sampe survey bener research. Iya film Dono. Kenapa sih? Lih nih sekarang sama gue orang semua manggil gue Indro. Dulu waktu kita bertiga manggil gue Dono. Manggil Dono? Eh Dono sama Dono. Dono. Ntar kasino liwat. Ah Dono sama Dono. Dono liwat. Dono, Dono. Semua Dono namanya. Tapi akhirnya terbiasa ya Om Indro. Iya. Terbiasa. Karena ya maklum loh. Masa mau marah. Tapi kalo survei tadi sebabnya apa Om Indro? Dapat gak? Paling mudah disebut. Jadi Dono dua suku kata aja. Kasino tiga. Indro ada tiga konsonan di tengah gitu. Jadi jauh lebih susah. Akhirnya ternyata Dono gitu. Enak. Dono. Film Dono, film Dono. Iya bener jadi gitu. Pernah juga kelepasan makanya. Emang gitu. Aku selalu lho tentang film Dono. Bukan hanya filmnya. Manggilnya tadi aku. I dono, dono, dono. Gue. Gue. Tapi gapapa. Daripada gue Cahyono, Cahyono. Jauh beda grup juga. Tapi Om Indro gagal mau tuh pake baju chips. Wow itu keren banget. Itu tapi tiga-tiganya sih keren menurut gue. Nonton ga lo? Itu ya. Itu film yang menurut gue paling nyenengin. Kenapa? Berangkat dari rumah udah pake pakaian itu. Asik. Motor juga? Engga. Udah dijemput kan satu jemputan tuh. Gue udah pake pakaian itu. Pulang gitu. Kita dapet 6 pasang. Itu satu film gak pernah itu continuity begitu aja. Kalau bikin pameran lucu juga kali ya. Kostum. Chips. Masih ada gak tuh? Apa properti. Kan itu punya mereka. Bahkan dimuseumkan harusnya. Dimuseumkan. Harus. Itu dulu sebetulnya pernah kita pikirin kayak gitu. Tapi ternyata kita. Gak usah kayak gitu. Poster filmnya aja kita pengen kumpulin dari beberapa itu. Tapi kita gak berhasil dapet. Iya. Pengarsipan jelek kita. Iya. Kita di Indonesia itu apapun pengarsipan. Termasuk aku. Aku tuh paling bingung kalo ditanya punya foto gak gini-gini yang dulu-dulu. Aku gak pernah. Tapi kan sebenernya bisa keluarga yang akomodir itu kan. The fans. Ya sama fans juga jadi sumbang dari mereka. Orang pernah nih. Aku kan dulu di Prambors. Jadi dibikinin sayembara siapa yang ngerekam siaran kita. Paling banyak ada yang bawa satu koper. Wow. Kaset. Jadi satu kaset satu siaran. Satu koper bener-bener dilihat. Oh my god itu dia. Itu kalo di NFT-in tuh dia kaya tuh. Aduh enak. Bahkan mungkin di Prambors ini sudah tidak menyimpan kalau salit ya. Enggak ada arsipnya di Prambors. Sejak banjir. Banjir abis tuh Prambors. Itu orangnya masih ini gak sih? Masih tau gak sih? Makanya gue lupa tuh siapa. Karena waktu itu kita udah bukan di Prambors gitu. Jadi kita dibikinin itu aja. Waktu itu dibadil kalau gak salah idenya kaya gitu. Itu kan paling kecil sebetulnya bisa dikumpulkan hal-hal seperti itu Mindro. Sebetulnya. Baju-baju semua. Memorabilia. 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 Siapa tonight lovers yang nonton disini siapa tau ada yang fans berat. Ada yang memang koleksi. Oh itu. Ada ide kaya gitu nanti kita bikinin. Bahkan bisa dibikinin patung Madame Tusson. Udah harus sih udah masuk sih. Tujur aja grup lawak di film juga yang saat ini terbesar. Belum ada yang sebesar. Lebih lebih besar daripada Warkop menurut gue. Bahkan pada setuju juga harusnya sih. Iya gak? Setuju. Setuju banget. Legenda. Ular putih. Loh bukan. Pai Suce. Itu Pai Suce. Pai Suce. Bajunya putih. Tapi bukan uler. Ini katak. Tapi kan koboy gue. Koboy dia. Koboy. Koboy. Oke thank you Om Indro. Kita masih akan ngobrol lagi. Nanti akan ada lagi episode kita bersama Om Indro. Kita ngomongin tema yang lain. Terima kasih Om Indro. Kita balik lagi di Tonight Show Premiere. Guys, guys, guys.